3, 2, 1, go! Iya, Pak. Banyak banget, Pak. Bimbingan Bapak, Pak. Bapak nggak pusing gitu, Pak. Iya, saya bikin jatuh, lah. Saya kasih jatuh, 5 orang. Oke. 25 orang. Saya gilir gitu, biar efektif diskusinya. Kayaknya Bapak ada dosen yang paling banyak, anak bimbingannya, 25 orang. Biasanya cuma 10. Iya, dosen lain nggak ada. Sekarang banyak-banyak, Mas. 15 sampai 25, memang. Kalau lalu-lalu emang dikit-dikit, Pak, ya? Dan lalu saya paling maksudnya cuma 14 kemarin tahun. Oh, Pak, dosa, ya? Tahun ini kan banyak banget, 1992, kalau saya ingat. Tahun 1992. Karena itu waktu itu Denmark juara pilihan Eropa, ya. Tapi Bapaknya nggak ada masalah, Pak, ya? Banyak anak bimbingan gitu, Pak. Nah, kita belum tahu ke depannya, Mas. Tapi yang kemarin sih, bimbingan pertama sih lancar karena baru membahas topik dari dunia mereka, rencana perlendatannya mereka gimana, asal saya atur waktunya sih bisa, ya. Makanya saya nggak mau ngajar banyak-banyak semester. Sebenarnya saya sebagai kaprodi itu, saya boleh ngajar hanya 3 kelas, itu boleh. Kalau yang lain kan minimal, ngajar 4 kelas ya, minimal. Tapi saya sebenarnya minimal 3 kelas sudah boleh. Tapi semester ini, 4 kelas. Semester lalu saya juga ngajar 4 kelas. tetap saya tambahin buat meng-cover kan, apa namanya, kelas-kelas ini kan banyak yang kosong ya, kalau nggak kita ambil ya. Nyari di sana luar kan juga susah ya, Mas, ya. Jadi, yang kalau bisa saya ambil, saya ambil. Berarti kayaknya masih awal-awal masih aman-aman. Memang itu tantangan, Mas. Nanti bisa membimbing 20. caranya nanti gitu. Makanya supaya nggak ngumpuk, saya bikin waktu, nanti saya bikin jadwal waktu ini, progresnya ini harus lapor. Tanggal sekian harus lapor, biar ada progresnya nggak mau ngumpuk semua di akhir. Nanti saya pusing sendiri nggak ngumpuk di akhir. Terus ini, Pak, terkait bimbingan, Pak, masih banyak yang nanya kepada tim tiramisu, Pak. Terkait routing script, Pak. Nah, itu apakah udah ada routing script dari lembaga, Pak? Mas, masih banyak yang nanya gitu, Pak. Kan ada minimal bimbingan, Pak. Oke, sebenarnya di rancangan peraturan direktur itu, ada routing script, ya. Nanti saya coba tanyakan ke BAK, apakah routing script-nya ini formatnya sudah kita share, ya. Kalau bisa kita share, nanti akan saya share, Mas, di link yang kemarin, ya. Kemarin waktu masih selesai bimbingan, juga belum pakai routing script ini. Berarti dicatat manual aja dulu, Pak, apa? Bahasanya, sebetara kan, saya ingat kemarin, kalau bimbingan pertama itu ya, kalau bimbingan semua, ya. Terus, ini, Pak, terkait minimal, kan ada dua kali minimal, Pak, ya, profesor, ya, bimbingan. Minimal bimbingan itu, ya. Saya menanya kepanangan Bapak sih, sebagai dosen, karena mungkin ini terjadi juga, tapi semoga enggak, sih. Kayak ada bimbingan fiktif, gitu, Pak. Jadi, ada mahasiswa yang kayak, cuma pengen memenuhi bimbingan aja, gitu, Pak. Kan apalagi kita lewat Zoom, Pak. Kayak mungkin bisa off-camp, gitu, kan. Dengarkan Bapak ngomong, gitu, bimbingan. Nah, sebenarnya, kayak mungkin di kelas-kelas pelajaran, eh, atau kuliah tuh, kadang juga ada yang gitu, kan. Kayak dosennya on-camp, mahasiswanya off-camp, mungkin tidur, gitu. Kita enggak tahu, kan. Soalnya off-camp, gitu, kan. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai dosen pemimpin, gimana, dan mungkin saran atau wejangan Bapak, lah. Nah, ini memang, Pak, ya. Ini dua-duanya juga, ya. Dari dosen maupun dari mahasiswa, ya. Kalau saya sendiri, saya enggak mau ada bimbingan fiktif, ya. Jadi, definisi bimbingan saya tuh tidak letalak harus di Zoom, ya. Kalau kita sudah ada discuss intense di WA, bisa menjawab diskusinya, itu saya bisa anggap bagi bimbingan juga bisa. Tapi kalau cuma nanya, satu-dua kali kalimat atau selesai, saya belum bisa consider itu sebagai bimbingan, ya. Itu yang biasa, itu. Tapi kalau gintang, misalkan, ya, dalam beberapa belas menit atau beberapa menit, kok gintang ditanya-tanya, itu saya sudah, saya anggap bimbingan. Meskipun tidak lewat. Jadi, kita ingin semua dosen juga melakukan hal yang sama, ya. Bagaimana kita mengkonsider sebuah konsultasi itu sebagai bimbingan atau tidak, ya. Kalau pertanyaan baru-pertanyaan bimbingan itu, ya, itu sih, menurut saya belum bisa juga sebagai bimbingan, ya. Kita harus intens, ya. Ideanya seperti itu. Tapi memang, kita harus sadari, mas. Itu, tidak cuma dosen itu punya waktu luang. Apalagi dosen-dosen luar yang mengajar di BKN Stang, menanya tugas tambahan saja, ya. Tugas utama mereka, kantor-kantor mereka, masing-masing, kita bisa pahami sepenuhnya itu. Bisa jadi mereka chat satu-dua kali, bisa diberi bimbingan. Saya sih bisa maklum, ya. Tapi yang penting adalah mahasiswa itu menjaga integritas, ya. Menjaga integritas. Kalau dia tidak pernah chat sama sekali ke dosen, tidak pernah nanya apapun, jangan terus dia menganggap itu masukkan dalam intensitas atau volume pembimbingan. Kan yang Ruki nanti dia sendiri. Dia belum dua kali, ya kan? Dia belum dua kali, tapi dia menganggap dua kali. Padahal nanti proposalnya, mohon maaf, kurang-kurang bagus, ya. Sehingga ketika dosen membutuhkan, kan ini kok kayak gini, ya? Kamu pernah bimbingan sama saya, ya, sih? Pertanyaan, gitu, ya. Jadi tolong, ya. Ini kan juga melatih integritas dari teman-teman mahasiswa. Kan kita juga kemarin, pengarah dosen juga kita dodok. Nah, dosen juga melakukan bimbingan secara totalitas, lah. Jadi, dua-duanya juga harus jalan, ya, dari mahasiswa maupun dari dosen. Saya mendukung, Pak, ya, untuk ini, Pak. Karena ini sebenarnya kalau dari mahasiswa juga menyewet ke mahasiswa, Pak. Kalau mahasiswa kayak gitu, Pak. Misalnya saya cuma kayak ngisi-ngisi bimbingan aja, nanti saya yang bingung sendiri, nanti. Iya. Saya parah-parah, tapi nggak dapet input-input beragia dari dosen ke bimbingan, apa ya? Berarti itu boleh, Pak, ya? Berarti kita kayak nanya personal chat gitu ke dosen bimbingan kita untuk nanya-nanya. Ya, itu makanya bikin kesepakatan di awal, Mas. Kalau saya pribadi, ya, jangankan bimbingan KTTA. Orang mahasiswa nanya ke saya juga saya jawab. Kalau saya nggak sibuk, ya, cepat langsung saya jawab. Siapapun yang nanya ke saya, mau dosen, mau mahasiswa, kalau saya lagi nggak sibuk, bisa cepat saya reply. Tapi kalau kadang saya tunggal lama, itu berarti memang saya lagi rapat atau lagi ngajar, nggak bisa, kan, saya jawab secara segera. Tapi kalau dosen pribadi, itu saya akan senang depannya dari mahasiswa. Apalagi bimbingan KTTA saya, bimbingan skripsi juga saya ada. Dan kita hadapkan juga dosen-dosen lain seperti itu. Yang intinya persepakatan di awal, Mas. Pak, ini selain jam konsultasi, boleh nggak saya tanya di luar jam konsultasi itu dengan Bapak lewat WA JAPRI? Kalau kuliah nggak masalah. Tapi kalau beliau nggak berkena, ya, anda ikut aja jam konsultasinya. Terus, menurut Bapak, kalau misalnya nih tempat saya sama tempat Bapak, nih dekat nih, Pak. Nah, boleh nggak sih, Pak, konsultasi online, eh, offline gitu, Pak, bimbingan offline? Misalnya jarak antara saya sama Bapak gitu. Dari pandangan Bapak sendiri gimana? Sebenarnya dia persepakatan antara pesen dan mahasiswa juga, ya. Tapi memang kalau sangat urgen banget, ingin ketemu ya, paling ketemunya di kampus dan di mas. Sebenarnya rumah saya kan dekat kampus. Oke lah, kita jumpa di kampus, kalau yang benar-benar urgen harus ketemu, ya. Dan nanti kita tetap bisa jadikan jarak. Kita kan ada ruangan-ruangan yang bisa, apa namanya, menjaga jarak kan bisa. Kalau memang benar-benar harus ketemu, gitu ya. Kalau saya pribadi, siap ya untuk plan. Nanti dari pandangan Bapak ini, kalau memang urgen banget, memang butuh banget untuk ketemu, dan kita harus menjaga jarak itu, boleh ya, Pak, ya. Ya, makanya kesepakatan sama pesen aja, gitu loh. Mau nggak dosennya. Terus, kemudian juga ada dosen yang tidak bisa, tidak biasa pakai Zoom, gitu ya. Nah, iya, ada yang nggak bisa. Malah pasang, jadi ada yang seperti itu, gitu loh. Yang penting sama-sama enaknya gimana, gitu ya. Yang jelas, protokol kesehatan tetap dijaga. Oke, selanjutnya ini, Pak. Mau penasaran sih, Pak. Ada nggak sih, Pak, dari dosen-dosen yang keluhan nih terhadap mahasiswanya? Kayak, ah, mahasiswanya nih, mereka yang buat kok, progresnya nggak ada-ada, gitu. Atau keluhan-keluhan yang lain dari dosen, kan Bapak juga dosen pemimbingan. Nah, ini juga sebagai cerminan kami untuk memperbaiki diri lah, gitu, Pak. Betul. Ya, karena ada anak itu, saya belak-belakang nih. Belak-belakang aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nah, ini pertama, mahasiswa itu suka, apa ya, mahasiswa pengalaman saya ini suka, istilah jawabannya apa, Pak? Ngempet. Batin aja. Punya masalah, tapi dia batin aja gitu loh, Mas. Batin aja. Punya masalah, tapi nggak mau mengutarakan ke dosen, gitu ya. Jadi, oh, diem aja, nggak mau konsultasi, ini orangnya kemana, gitu ya. Begitu konsultasi menjelang akhir deadline, Pak, kemarin saya ada masalah gini loh. Kok kamu baru saja ngomong? Kalau kamu ngomong kemarin-kemarin kan, kita bisa juga kasih jalan keluar, gitu ya. Tapi kalau ngomongnya udah menjelang deadline, gimana ya. Itu sih tepat-tepat harus kita selesaikan. Tapi, mohon, kali nggak seperti itu. Kalau punya masalah, harus segera konsultasikan ke dosen pemimbing. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling kelihatan, itu teman-teman kalau pas masuk periode PKL, itu hampir pengalaman selama saya bimbing itu progresnya 0%. Nol, Pak, ya. Benar-benar fokus PKL, ya, Pak? Selama PKL dua bulan, mereka kayak nggak ngelaporin apa-apa, gitu. Kayak hilang ingatan soal KTTU. Ada PKL itu kan punya waktu banyak. Apalagi nanti kalau PKL-nya di lokasi yang prom home juga. Karena kerjaan juga harus prom home. Ya, Anda kan bisa ngelaporin waktu. Justru kalau dari tempat PKL Anda nggak dapat pekerjaan, Anda bisa gunakan waktu buat nyicil KTTU. Ini hampir semua bimbingan saya gitu. Ketika KTTU tuh bulas, nggak ada yang konsultasi. Ini bocannya, Pak. Saya sibuk, saya sibuk, apa sih, PKL gitu ya? Sampai nggak ada konsultasi. Konsultasi nggak ada sama sekali. Begitu, saya kata, ah, baru. Bro, baru datang. Kemarin, ya, Pak, baru bab satu, loh. Bab satu kan sama aja masih diproposal. Jadi gitu ya, Mas. Jangan sampai ketika PKL itu progresnya 0%. Ya, ini yang ketiga, nih. Mahasiswa itu suka nodok di akhir-akhir. Langsung, Pak, ini jadetline ini, Pak, udah segini. Gimana? Loh, jadetline-jadetline ini salah Anda. Kenapa baru sekarang Anda datang? Harusnya kan kemarin-kemarin datang. Anda harus penuhi minimal enam kali bimbingan. Aduh, ada beberapa saat. Toto langsung nodok. Ini kalau biasanya tegel, kalau tega, misalnya nggak mau tanda tahan. KTTU, Anda nggak luas. Kan gitu. Tapi kan ini biasanya kita tahu baik-baik ya. Oke, kamu harus inilah. Kalau tanda tanya, dikasih pembinaan dulu. Tapi kan, ya, jangan begitu. Menyusahkan diri anda sendiri, jangan nyusahkan diri anda sendiri juga. Kemudian, yang keempat, kalau mahasiswa itu punya masalah dengan dosbing, misalkan dosbingnya susah dihubungi, segala macam, cepat-cepat lapor ke KAPRODI atau ke DPA dulu. Jangan melaporinnya tuh udah deadline baru lapor. Kemarin kasus tahun lalu kan ada yang terlambat begitu. Jadi, mahasiswa ini sudah submit KTTA ke desain pembangun, itu dua atau tiga hari sebuah deadline KTTA ya. Tapi nggak dikontrol respon, tapi nggak bilang ke saya juga. Dia yang bilangnya pas hari hanya, hari hanya itu pun siang. Pak, ini desain ini susah dihubungi. Kenapa baru sekarang? Saya bilang ini. Kamu submitnya udah berapa? Dua, tiga hari yang lalu. Waduh, berarti hari itu juga saya langsung nelponin desain pembangunan juga, nggak diangkat tangan juga. WA, SMS nggak dibawa juga. Saya bingung sendiri kan. Wah, ini artinya ngeresponnya pun setelah telah bat. Jadi, harusnya kumpulkan Jumat, baru ditekan bapaknya itu di weekend, Senin baru disubmit. Itu kan nggak. Akhirnya kan di-depending dulu sama BAK. Depending dulu, kita proses dulu ini, terlambatannya karena kelalaian mahasiswa atau kesalahan dosen. Ketika, oh ternyata kesalahan dosen, bisa kita terima, bisa di-depending. Tapi kan nunggu lama tuh. Berapa minggu tuh, depending. Temannya yang lain, meravisi KTTA, daripada di-depending, dia belum. Kan kasihan. Jadi, tolong, kalau ada desain pemimpin yang susah dihubungi, cepat hubungi desain PA-nya dulu. Kalau masih belum bisa, hubungi saya. Itu tuh minimal berapa hari, Pak? Misalnya dosennya nih, slow responnya 2-3 hari, misalnya kan slow respon cuma satu hari kan, ya kita tunggu aja. Sampai berapa hari? Soalnya dia sendiri juga submitnya, terusnya mungkin juga udah mepet. Jadi, 2-3 hari dia baru submit gitu loh. Karena submitnya tuh jangan mepet-mepet. Bayangkan kalau, misalkan ada 10 orang aja datang, 2 hari menjelang deadline, kan kasihan dosennya terus baca 10 KTTA. Itu 10. Nah, kalau 20 KTTA datang ke saya, 2-3 hari, 10 KTTA, gimana saya? Saya nggak ngerjain apa-apa selain baca KTTA. Iya, kan? Karena saya nggak mau. Nggak mau submit itu nanti, atur jadwalnya harus. Tanggal sekian-tanggal sekian, submit-submit gitu ya. Saya kalau misalnya slow respon, rasanya langsung ngumpulin Bapak ya. Kadang-kadang juga ngerti, slow respon tuh belum tentu, nggak peduli sama Anda, mungkin lagi sibuk. Jangan baru nggak dijawab, berapa jam, Pak, ini cuma dibaca dua. Kalau lagi rapat. Ya, mungkin ya. Manakan itu. Terus, sama mau nanya ini, Pak, tadi kan Bapak bilang kayak, kalau misalnya, nggak boleh mendem gitu, Pak. Nggak boleh membatin gitu, Pak. Nah, tapi itu kan, kami ini hawacer juga, takutnya dosenya risih juga, kalau kami banyak nanya. Dari pandangan Bapak, sebagai dosenya ini gimana, Pak? Masalah nggak? Kalau Anda punya masalah, minimal Anda diskusi dengan temannya dulu. Sharing sama teman-teman. Dia kan juga nggak diskusi juga, Mas. Dia ikutin sendiri gitu. Jadi, discuss dulu. Siapa tahu teman punya pengalaman yang sama, dan ada solusinya, kan bisa. Jadi, itulah pentingnya sharing ya, sharing sama teman-teman gitu. Baru, nanti kalau masih belum bisa juga, Anda ke dosen PA. Kan ada dosen PA, kan? Punya masalah seperti ini, gimana solusinya? Nanti kan dikasih solusi. Nanti baru Anda bisa konsultasi dengan dosen PA. Jadi, nanya-nya ke dosen PA itu sudah benar-benar Anda tahu lah beberapa alternatif solusinya. Jangan, saya masalah ini, tapi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak ada alternatif solusinya. Dosen PA juga pusing juga, kan harus mikirkan itu. Kalau nggak ada juga punya beberapa alternatif solusi yang Anda tinggal milih nih. Saya milihnya yang mana, Pak? Kira-kira gitu ya. Oh, betul. Berarti ke dosen PA dulu, Pak. Ini saya baru tahu sih, Pak. berarti ke dosen PA dulu. Saya dulu juga sering berpikir dosen mahasiswa yang PA. Saya tuh, Pak, ada masalah yang saya kasihkan. Ada masalah yang minta data, tak kasih. Tapi misalnya terkait ini, Pak, KTTA mungkin dosen PA kan ada yang nggak, dosen pemimpin nggak sih, Pak? Atau semua dosen PA dulu? Semua dosen PA memimpin. Karena kan semua dosen PA, dosen tetap PKN Start. Pasti memimpin. Tapi bukannya ini apa ya, Pak? Kayak beda matkul gitu. Misalnya saya, mata kuliah audis, saya nanya ke dosen yang bukan expertnya di situ, Pak. Kita nanyanya bukan nanya substansi mata kuliahnya, tapi ke teknis, ke teknis penulisan, ke teknis penelitiannya gitu loh, Mas. Kalau itu kan konsepnya sama. Tidak harus ke arah materinya. Kalau konsultansi itu sudah langsung ke dosen. Istirahnya mencari problem solving ke dosen PA itu. Ini juga jadi kayak insecure atau kehalusan kamu, Pak. Kayak akur dosennya risik. Atau gimana gitu. Malah jadi KBT sama kita. Nah, dulu kebetulan sih ya, tapi bukan KTTA. Saya dosen PA itu anak-anak di BBM PA saya kelas 2 ya, kelas tingkat 2 dari semester 3 dari semester 4. Itu bahkan setiap ketemu saya mengajari akuntansi pemerintah. Kebetulan memang dia pengen tahu lebih banyak tentang akum dan waktu itu dosennya mungkin sibuk ya. Sehingga metode mengajari di kelasnya itu dengan cara presentasi. Jadi tiap minggu itu ketemu presentasi-presentasi. Itu kan menurut saya pribadi, metode itu tidak cocok buat kelas setara diplomatika. Itu banyak kan untuk cocoknya untuk S1, untuk S2. Tapi kemudian tiga teknis harus benar-benar diajarin. Jangan hanya presentasi tapi nggak ada feedback dari dosen. Itu kan kasihan. Saya ajarin akum tiap ketemu jadi saya mem-backup. Dan saya lihat beberapa dosen lain juga seperti itu. Siap memberikan pembinaan untuk menetak pula yang memang mereka belum paham. Apalagi ini KTPA. Bisa jadi ada hal-hal terkait dengan teknis penelitian yang bisa dikonsultasikan dengan dosen PA. Tapi dengan syarat memang Anda tuh bukan terus mengalihkan pembinaannya ke PA. Bukan, nggak seperti itu. Tapi masalah-masalah yang tidak pertimbangan saja. Ini kayak gini gimana ya Bu? Kesulitan menghadapi selama ini persembunan sama dosennya atau kesulitan data ini bisa jadi ada alternatif lain dari dosen PA-nya. Artinya jangan juga terlalu mempengaruhi pemikiran dari dosen PA. Tapi kalau Anda menjumpai apapun persoalan yang menghambat kuliah Anda konsultasilah dengan dosen PA. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.